Selamat datang di Raga Spot, kontraktor terbaik dalam mewujudkan lapangan olahraga impian Anda. Di video kali ini kami akan memberikan informasi penting, terutama buat kalian bisnis owner yang memiliki lapangan mini soccer atau futsal outdoor rumput sintetis, terkait beberapa penyebab fatal yang menjadikan rumput sintetis pada lapangan outdoor menjadi cepat rusak. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa rumput sintetis ini juga perlu maintenance atau perawatan agar kualitasnya tetap terjaga. Sebelum kita bahas, silahkan subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat. Jika sudah, mari kita bahas. Rumput sintetis adalah permukaan yang terbuat dari serap sintetis yang tampak menyerupai rumput asli. Dalam pengaplikasiannya, rumput sintetis ini memerlukan material pendukung yaitu pasir silika dan beci karet rabel granul. Fungsinya untuk mengisi celah pada rumput sintetis agar bisa berdiri secara stabil dan nampak sebagaimana rumput asli. Selain itu, fungsinya juga untuk menjaga dan mengurangi resiko kerusakan rumput sintetis saat digunakan bermain karena akan membuat lapangan menjadi lebih empuk yang bisa meredam benturan saat terjatuh. Namun sayangnya, hal ini sering disepelekan oleh para pemilik lapangan. Lapangan dipakai terus-menerus tanpa melakukan maintenance atau pengecekan kondisi pasir silika dan beci karet rabel granul secara berkala. Dampaknya, jika volume pasir silika tidak sesuai dengan standar yang disarankan, maka akan berdampak pada keawetan rumput sintetis itu sendiri, bahkan lebih buruk bisa berdampak pada kerusakan. Standar yang disarankan untuk 1 meter persegi ukuran rumput sintetis adalah sekitar 8 kg pasir silika. Maka, kami menyarankan untuk para bisnis owner untuk melakukan pengecekan tiap 6 bulan sekali. Jika kondisi pasir silika dan beci karet rabel granul pada lapangan rumput sintetis sudah banyak berkurang, maka Anda harus menambahkan lagi sesuai standar volume yang disarankan. Jika proses perawatan ini dilakukan dengan baik, maka rumput sintetis akan terjaga kualitasnya dan tentunya memberikan kenyamanan bermain buat para pencinta olahraga. Selain itu, yang sering disepelekan adalah merokok di sekitar lapangan rumput sintetis. Perlu diketahui bahwa bahan dasar rumput sintetis ini ada yang terbuat dari nilon, polietilen, dan polipropilen yang semuanya mudah terbakar jika terkena api. Maka, kami menyarankan untuk para pemilik lapangan untuk memberikan himbauan atau memasang papan peringatan agar tidak merokok di sekitar lapangan, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu tadi ya beberapa hal yang sering disepelekan yang bisa membuat rumput sintetis lapangan olahraga Anda cepat rusak. Jika Anda butuh konsultasi terkait pembuatan lapangan olahraga atau bahkan ingin membuat lapangan olahraga juga, silakan hubungi kami di nomor di bawah. Kami siap menghadirkan lapangan olahraga yang memikat, berkinerja tinggi, sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Bangun impian Anda bersama kami. Raga Spot Profesional Kontraktor Lapangan Olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya.